Saya percaya bahwa saudara-saudaris dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh penelasan dan tanggung jawab dalam usaha perjuangan dalam mengusyarkan agama Islam di bumi pertimbing. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Masjid 99 Kuba di kawasan CPI Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 20 Agustus 2023. Saat peresmian masjid tersebut, Gubernur juga mengganti nama masjid tersebut menjadi Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Andi Sudirman Sulaiman menyebut banyak tawaran untuk penamaan masjid ini, termasuk dengan mengabadikan namanya. Tapi dia tidak menyepakati jika namanya diabadikan dalam rumah ibadah yang dibangun bersama Pemprov Sulawesi tersebut. Tanggal 20 Agustus tahun 2023, saya Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan ini, secara resmi mengumumkan kepada saudara-saudara yang namanya tercantum pada keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, nomor 1236-8-2023, sebagai pengurus Masjid Kuba 99 Asmaul Husna, Provinsi Sulawesi Selatan, periode tahun 2023-2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan aman ini dengan penuh kelasan dan tanggung jawab. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan serta keberhasilan dalam usaha perjuangan dalam mensyarkan agama Islam di bumi pertimbing. Salamat kepada salamat. Gubernur Sulawesi Selatan, Ande Suri Mas Suleman. Sebelumnya, masjid ini resmi beroperasi pada 2022 lalu. Namun, saat itu kondisi pembangunan masjid belum 100%. Orang nomor 1 Sulsel ini menyebut tambahan anggaran masjid ini senilai 100 miliar rupiah. Ditegaskan, 99% ASN Pemprov Sulsel menjadi pengelola dari Masjid Kuba 99 Asmaul Husna ini. Sementara itu, Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air Andi Darmawan Bintang menyebut masjid ini dibangun di era Syahrul Yassin Limpo. Namun, sempat terhenti saat era Nurdin Abdullah selama satu setengah tahun. Pembangunan lalu dilanjutkan usai Andi Sudirma Suleman dilantik menjadi gubernur Sulsel. Menangis-menangis semua penamatan yang siap perlu-perlukan. Mereka tetap menghafal pengalpahkuran tinggal di bawah sana. Mereka itu gabungan dari beberapa, ada di Bulukumba, ada di Lutim, ada di mana, semuanya bergabung di sini tahun satu tahun bersama. Jadi semua pesantren-pesantren yang mengirimkan orang tahun satu tahun bersama di sini di store. Tapi tidak dengan gurunya, di sini sudah ada imam besarnya. Imam besar kita, Pak Iqbal Coy, kemarin yang terpilih. Dan beliau itu, mohon maaf, 30 juz tapi tidak melihat. Cuma saya senang kalau berdiri di belakangnya. Kadang-kadang tujuh halaman dia baca, saya tidak terasa. Kenapa? Karena dia tidak melihat saya. Dan saya yakin dia juga tidak berpikir membaca itu karena mau dilihat. Saya pernah tanya, apa yang dia pikir? Saya tidak pikir lagi. Kadang-kadang tujuh tergoda. Bila, kan, tergoda tidak cukup. Saya dengar suaranya wanita itu. Masih tergoda, saya tanya dengan suara wanita. Dikatakan Darmawan, konstruksi masjid terdiri dari baja dan beton yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 2 hektare. Masjid dapat menampung 13.000 lebih jemaah dengan rincian 3.800 jemaah laki-laki dan 1.008 untuk jemaah perempuan. Sedangkan di pelataran suci dapat menampung 8.000 jemaah, termasuk daya tampung untuk parkir 235. 75 orang sekitar basement dan 100 lebih di sekitar masjid. Kemudian toilet yang disediakan untuk pria dan wanita itu berimbang sekitar 42. Titik rannya 143. Tak hanya itu, masjid ini dilengkapi dengan air mancur yang diklaim sebagai air mancur terbesar kedua di Indonesia. Tim Redaksi Koran Saruya, Saruya TV menggabarkan dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.